La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih banyak orang belum mengetahui terkait berita ini dan apa alasan para pendeta Fatikan yang berjumlah 30 orang tersebut masuk Islam. Begitu juga dengan 3000 lebih umat Kristiani Kenya menyatakan masuk Islam. Berita ini juga mengabarkan kepada kita semua bahwa Islam setiap hari semakin berkembang. Sekarang, di belahan bumi Eropa seperti Inggris dan beberapa negara lainnya Islam semakin berkembang. Banyak orang yang mempelajari tentang Islam dan pada akhirnya memeluk agama Islam. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, sejak bom di menara kembar orang berbondong-bondong mempelajari Islam. Kebanyakan mereka penasaran apakah memang benar orang Islam itu teroris. Ternyata sama sekali bukan, karena Islam tidak mengajarkan hal-hal buruk bagi umatnya. Tidak jarang kita melihat ratusan orang, bahkan ribuan orang masuk Islam setelah mendalami Islam. Terkait berita tentang 30 pendeta Fatikan dan 3000 umat Kristiani Kenya masuk Islam, berikut penelusuran dari berbagai sumber. Seorang jurnalis terkenal Arab Saudi, Isham Mudir yang dikenal memiliki hubungan yang sangat kental dengan mendiang dai Islam terkenal pada masanya, Ahmad D. Edad, seorang kristolog terkemuka menegaskan. Statement-statement paus Fatikan yaitu Benediktus E16 yang melecehkan Islam, baru-baru ini dikeluarkan karena tidak menerima 30 pendeta besar Fatikan telah menyatakan masuk Islam. Jurnalis Arab Saudi itu menjelaskan, para pendeta tersebut sekarang ini tengah disidang dan diinterogasi secara ketat guna diberikan sanksi dan pengusiran dari gereja. Demikian seperti yang dilansir Badan Penerangan Islam Internasional. Isham Mudir saat ini mengepalai sebuah media center yang membidangi manajemen dialog dengan Barat dan pengenalan Islam. Lembaga ini didirikannya pada bulan Desember tahun 2005, pasca kasus pemuatan karikatur pelecehan terhadap Rasulullah SAW oleh sebuah media masa Denmark. Lembaga ini ia beri nama Dar Elbaina. Seperti diketahui, paus Fatikan telah menukil ucapan-ucapan pemimpin Imperium Bizantium yang menyebut Rasulullah SAW sebagai orang yang datang ke dunia dengan kejahatan dan bertindak tidak manusiawi. Isham juga menyingkap, pasca kasus karikatur Denmark yang melecehkan Rasulullah SAW itu, dirinya telah meminta pemerintah Denmark untuk mempertemukannya dengan para redaktur surat-surat kabar. Dan pemimpin media masa di sana, guna berdialog seputar karikatur tersebut, namun permintaannya tersebut ditolak mentah-mentah. Meski paus Fatikan melecehkan Islam, pada saat bersamaan 3.000 lebih umat Kristiani di negara Kenya memantapkan hatinya untuk memeluk dan masuk agama Islam. Sekalipun banyak terjadi pelecehan terhadap Islam. Pada kenyataannya banyak umat Kristiani berbondong-bondong memeluk Islam. Para umat Kristiani Kenya tersebut berjumlah 3.000 orang lebih, masuk Islam di bawah bimbingan para daid jebolan fakultas syariah dan dirasat islamiah yang dikelola oleh lembaga muslim Afrika. Seperti yang dilansir kantor berita Islam, para mu'alaf tersebut sebelumnya mengikuti training pengajaran agama Islam yang diadakan di kawasan timur Kenya, kawasan pantai dan kawasan tengah dan barat. Ternyata selain umat Kristiani yang masuk Islam. Di bumi belahan lain, tepatnya di kota Rafa, sebelah utara kerajaan Arab Saudi, sekitar 143 orang menyatakan masuk Islam. Keislaman para mu'alaf yang terdiri dari berbagai kewarganegaraan itu dimeriahkan dengan sebuah pesta kehormatan untuk mereka. Mereka masuk Islam sepanjang tahun lalu. Di kota Rafa sendiri sepanjang beberapa tahun terakhir lebih 500 orang yang menyatakan keislamannya. Kabar gembira juga datang dari Mesir. Salah satu perguruan tinggi Islam tertua yaitu Al-Azhar Asy Sharif setiap harinya menerima puluhan orang yang menyatakan masuk Islam dari berbagai kewarganegaraan. Mereka telah yakin menjadikan Allah sebagai Rab satu-satunya, Tuhan sebenarnya, dan Islam sebagai agama. Serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Para pemeluk Islam baru tersebut menegaskan, di bawah naungan Islam mereka baru menemukan agama yang sesuai dengan tuntutan fitrah yang suci dan akal sehat. Islama sesungguhnya agama perdamaian itu. Seperti diketahui, pemimpin Fatikan telah menukil ucapan-ucapan pemimpin Imperium Bizantium yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tidak datang ke dunia ini selain sebagai orang, jahat, dan tidak manusiawi. Statement yang disampaikan di hadapan jemaat ini tak ayal menimbulkan ketersinggungan umat Islam di seantero dunia. Mereka menuntut Paus untuk meminta maaf secara terang-terangan sebelum mengajak berdialog. Hingga kini, polemik ini masih terus terjadi di mana sang Paus kembali menunjukkan kesombongannya untuk tidak mau meminta maaf bahkan menuding ada pihak yang telah memelintir ucapannya. Hal ini merupakan kesekian kalinya berita tentang pendeta dan tokoh terkenal yang menyatakan diri masuk Islam. Sebagai umat Islam, kita semua senantiasa memperkokoh iman dan ketakwaan. Dan selalu menyebarkan ajaran Islam di manapun kita berada. Setiap umat Islam, sudah mengetahui bahwa satu-satunya cita-cita ialah menjadi golongan yang mendapat syafaat Allah SWT pada hari akhirat nanti. Serta dimasukkan ke dalam surganya. Amin.